Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di vlog saya Konten kali ini saya di Bandara Hussein Sasa Negara Bandung Tepatnya di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Kita akan menyampaikan informasi kepada Calon penerbangan luar negeri dan dalam negeri Dan ikuti saja terus apakah penerbangan luar negeri masih dibuka atau masih ditutup Kita ikuti saja teman-teman Oke teman-teman ikuti saya masih di Bandara Hussein Sasa Negara Bandung Nah teman-teman saya masih di Bandara Hussein Sasa Negara Bandung Di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Kondisi untuk penerbangan domestik masih ramai teman-teman Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan Dimana banyak yang mudik, banyak yang mau berkuasa di tempat kelahirannya Dan ini teman-teman calon penumpang yang saat ini sedang ramai Di Bandara Hussein Sasa Negara Bandung Dan mohon maaf teman-teman baru kali ini saya bisa ke Bandara lagi Setelah berbulan-bulan di 2022 Baru datang ke sini lagi Dan kita tanyakan apakah penerbangan luar negeri dibuka Dan ini teman-teman untuk kondisi saat ini Di Bandara Hussein Sasa Negara Bandung saat ini sedang ramai untuk penerbangan domestik Dan teman-teman kita lihat saja teman-teman untuk jadwal penerbangan di hari Selasa ini Dan ini untuk Denpasar Dan ini Denpasar Balikpapan, Mendarat, Denpasar, Yogyakarta, Medan Ini barangkali untuk saat ini teman-teman Dan untuk penerbangan luar negeri apakah dibuka atau tidak Kita akan tanyakan teman-teman Nah saya ingat teman-teman subscriber saya, petugas dari Bandara Apa memberi saran kepada saya Pak pakai stabilizer Nah ini saya pakai stabilizer teman-teman Untuk di Bandara ini Dan inilah kondisi saat ini Di Bandara Hussein Sasa Negara Bandung Untuk ke teman-teman Dan saya sudah lama tidak melakukan penerbangan teman-teman Baik wisata maupun tugas Karena memang kita baru pulih dari COVID ini teman-teman Di 2023 ini Kita dilanda dua tahun 2020, 21, 22 kita Dua tahun teman-teman Kita dilanda COVID-19 Dan ini teman-teman kondisi di Bandara Hussein Sasa Negara Bandung Dan kita juga akan menginformasikan Teman-teman yang ada di luar negeri sana teman-teman Apakah baik-baik saja di Brunei, Papua, di Singapura, Malaysia Terus China, Arab Saudi, Australia Terus beberapa negara yang selalu melakukan penerbangan di Bandara Hussein ini Ini rame sekali teman-teman yang pulang dan yang pergi Nah ini teman-teman kondisi Supernir Ada tas, ada batik, ada kebaya Ada tas banyak sekali teman-teman Dan kalau anak-anak ini saat ini sedang naik ini Naik bandres teman-teman Miniatur bandres ini teman-teman Sebelum naik dia itu dulu Dan kita rindu teman-teman untuk penerbangan ini Dan apakah masih tetap di Bandara Hussein nanti penerbangan Untuk luar negeri Atau di Kertajati Kita ikuti saja teman-teman Saya terus update Karena memang kita bulan Maret ini Kita akan menghadapi Ramadan Dan rencana Kalau dilihat kalender itu di bulan April Kita mau lebaran Idul Fitri Ini berarti bahwa Volume tahun ini akan Rame yang melakukan perjalanan darat Laut dan udara teman-teman Teman-teman kondisi Di Bandara Hussein Ini dari kedatangan teman-teman Ini kita rindu teman-teman Kalau kita ke Sumatera, Kalimantan Selawesi dan lainnya Kita bawa barang-barang oleh-oleh Barang-barang yang pakaian, cucian Teman-teman Karena kan 3 hari, 4 hari kita selalu tugas Dan selama COVID ini Kita belum bisa melaksanakan tugas teman-teman Baik untuk di luar maupun dalam negeri Karena semoga saja Tahun-tahun ini dan ke depan Ekonomi kita pulih, bangkit Dan kita bisa melakukan perjalanan Lebih nyaman lagi Ini teman-teman untuk kondisi Apa Oleh-oleh Dan banyak sekali teman-teman yang Menanyakan Kang Bangsa Rindu Terhadap Bandara Hussein ini Kapan dibuka Ya kita juga Pinginnya segera dibuka teman-teman Untuk penerbangan luar negeri Tetapi memang Untuk kondisi ini Belum ada informasi Dari pusat Bahwa kapan-kapannya Akan dibuka Ini teman-teman Nah ini kondisinya Saya barusan menanyakan Ketugas parkir Bahwa katanya belum bisa dibuka teman-teman Tetapi kalau saya mengikuti Zoom meeting Yang dilaksanakan Oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Bahwa katanya Perlahan-lahan Ini akan dialihkan Ke Bandara Kertajati Katanya teman-teman Karena Untuk ispatruktur jalan Tol menuju Kertajati Sedang dan akan Dikebut Mudah-mudahan Dikatanya juga Di bulan April Saya nanti informasinya Buang puasa kesini lah Apakah Bandara Hussein Menerima kedatangan Dalam dan luar negeri Atau di Kertajati Nanti kita Informasikan teman-teman Kepada teman-teman Dan mohon maaf Sekali lagi teman-teman Saya belum Kemarin-kemarin Selama tiga bulan Kebelakang Belum bisa Menginformasikan Tentang Kondisi Kondisi Apakah dibuka Atau Ditutup Kedatangan Dan keberangkatan internasional Ini teman-teman nih Ini Kalau kedatangan Kalau kedatangan internasional Disini teman-teman Tapi kan sekarang Tidak ada Pasti tertutup Teman-teman tuh Untuk penerbangan Internasional Begitu Bu Untuk keberangkatan Nah Untuk keberangkatan Juga belum Bisa Dibuka Teman-teman tuh Ini masih Ditutup Dan Ini Kalau saya informasikan Ini saya pakai Stabilizer teman-teman Apakah Enak Ditontonnya Dan Kalau saya perhatikan Juga enak Saya ngameranya Nah ini Keberangkatan Juga belum bisa Dibuka teman-teman Ini saya di kisaran 14 Tanggal